Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumsal, C. Ujang yang merupakan mantan Bupati Lahat hingga saat ini belum memutuskan apakah akan maju pada Pilkara Sumsal mendatang, karena masih melakukan diskusi dan rembu keluarga terlebih dahulu. C. Ujang, mantan Bupati Lahat yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumsal masih belum menyatakan dirinya apakah akan maju di Pilkara Sumsal mendatang. Ditemui dalam kegiatan pendaftaran bakal calon kepala daerah di DPD Partai Demokrat Sumsal, C. Ujang menyatakan jika dirinya masih akan melakukan diskusi dan rembu keluarga terlebih dahulu untuk mengambil keputusan maju di Pilkara Sumsal. C. Ujang sendiri memastikan jika dirinya akan memastikan apakah akan maju atau tidak di Pilkara Sumsal pada pertengahan bulan Mei mendatang. Sejauh ini dari Partai Demokrat Sumsal sendiri ada dua kader yang telah menyatakan maju di Pilkara Sumsal, yaitu Arno Joyo, mantan wali kota Palembang, serta holda anggota DPRD Sumsal sekaligus bendara DPD Partai Demokrat Sumsal.